Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat datang kembali di kelas Bahasa Arab Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan tentunya semoga selalu tetap semangat Walau pembelajaran hari ini masih dilaksanakan dari rumah Baik, hari ini kita sudah beranjak ke pembelajaran baru Yaitu tentang Al-Adawatu Filbaid Artinya peralatan di rumah Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmala terlebih dahulu bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, mari kita mulai mempelajari bab baru tentang peralatan di rumah Pada pertemuan pertama di bab baru ini Kita akan mempelajari kosa kata baru terlebih dahulu tentang peralatan di rumah Kita akan mempelajari kosa kata baru sambil bernyanyi ya Ayo bernyanyi sambil bernyanyi Bahabun pintu Navidatun jendela Televizium televisi Kizanatun lemari Bilatun lantai Misbahun lampu Mirwahatun kipas angin Sitarun gorden Hamamun artinya toilet Matbahun artinya dapur Hamamun artinya toilet Matbahun artinya dapur Saatul jitar itu jam binding Gurfathun akli Gurfathun akli itu ruang makan Gurfathun akli itu ruang makan Gurfathun julus itu ruang tamu Gurfathun naum itu kamar tidur Hamamun artinya toilet Matbahun artinya dapur Hamamun artinya toilet Matbahun artinya dapur Alhamdulillah anak-anak Kita sudah selesai menyanyikan Lagu kota-kata bahasa Arab Dan artinya tentang peralatan di rumah Sekarang kita akan berlatih bersama ya Ayo berlatih Sebelumnya silahkan kalian buka terlebih dahulu Buku paket kalian halaman 97 Kita akan mengerjakan latihan 1 Bagian A dan bagian B bersama-sama ya Latihan A Pada latihan A Kita akan memasangkan kata-kata yang ada di dalam kolom Dengan gambar yang sesuai Baik Nomor 1 Hujrotun Ayo coba ditebak apa ya Tidak ada kata Hujrotun Betul Hujrotun artinya kamar Nah coba gambar kamar adanya di gambar nomor berapa ya Betul Digambar nomor 2 Jadi kita letakkan angka 2 pada kolom Hujrotun Ayo silahkan dicatat Selanjutnya Matbahun Ayo coba ditebak apa ya Tidak ada kata Matbahun Sudah tahu? Betul Dapur Nah gambar dapur adanya di gambar nomor berapa ya Betul Digambar nomor 3 Jadi kita letakkan angka 3 pada kata Matbahun Selanjutnya Selanjutnya Televisiun Ayo nih mudah nih Apa ya Tidak ada katanya Televisiun Betul Televisi Nah gambar televisi adanya di gambar nomor berapa ya Betul Digambar nomor 1 Jadi kita letakkan angka 1 pada kata Televisiun Selanjutnya Babun Ayo coba ditebak apa ya Tidak ada kata Babun Betul Pintu Nah gambar pintu adanya di gambar nomor berapa? Betul di gambar nomor 6 Jadi kita letakkan angka 6 pada kata babun Selanjutnya Sitarun Ayo coba ditebak apa ya Diri kata Sitarun Betul Sitarun artinya Gordon Dan gambar Gordon adanya di gambar nomor berapa ya? Betul di gambar nomor 4 Jadi kita letakkan angka 4 pada kata Sitarun Dan yang terakhir Navidatun artinya jendela Gambar jendela adanya di gambar nomor 5 Jadi kita letakkan angka 5 pada kata Navidatun Baik selanjutnya kita akan mengerjakan latihan B Pada latihan B Kita akan melingkar salah satu huruf Di antara A, B, atau J Pada gambar yang sesuai dengan kata yang ada di atas Baik nomor 1 Mirwahatun Ayo coba ditebak apa ya Diri kata Mirwahatun Ayo sudah tahu Betul Mirwahatun artinya kipas angin Dan gambar kipas angin adanya di gambar J Jadi kita lingkarkan gambar J Baik selanjutnya Seantul Jidari Ayo coba ditebak apa ya Diri kata Seantul Jidari Betul Seantul Jidari artinya jam dinding Dan gambar jam dinding adanya di gambar A Jadi kita lingkarkan gambar A Nomor 3 Misbahun Ayo coba ditebak apa ya Diri kata Misbahun Sudah tahu Betul Lampu Dan gambar lampu adanya di gambar Ba Jadi kita lingkarkan gambar Ba Nomor 4 Khizanatun Ayo coba ditebak apa ya Arti dari kata Khizanatun Sudah tahu Betul Khizanatun artinya lemari Dan gambar lemari adanya di gambar J Jadi kita lingkarkan gambar J Dan yang terakhir Hamamun Ayo coba ditebak apa ya Arti dari kata Hamamun Sudah tahu Betul Hamamun artinya Kamar mandi atau toilet Dan gambar toilet adanya di gambar A Jadi kita lingkarkan gambar A Baik anak-anak Alhamdulillah Kita sudah selesai Bernyanyi dan berlatih bersama Mengenai kosa kata baru Tentang peralatan di rumah Dan berikut adalah tugas kalian untuk hari ini Tugas 6 April 2021 Yaitu Menghafal lagu kosa kata bahasa Rap terkait topik peralatan di rumah Yang sudah kita nyanyikan bersama Juga mengirimkan hasil latihan 1 bagian A dan bagian B Halaman 97 sampai 99 Yang sudah kita kerjakan bersama Silahkan kalian hafalkan dengan baik terlebih dahulu Jika sudah menghafal Silahkan meminta bantuan kepada ayah, bunda, toko warga kalian Untuk memvideokan hafalan kalian Lalu mengirimkan video tersebut juga foto latihan 1 bagian A dan bagian B Ditubas kelas di classroom Tidak lupa juga Ucapkan terima kasih kepada mereka Yang sudah mendampingi kalian Dalam proses pembelajaran jarak jauh ini Baik, semoga dimudahkan Dalam menghafalnya Karena materi pembelajaran hari ini sudah selesai Mari kita tutup pembelajaran hari ini Dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Wabilahhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Selamat menikmati